Intro Hey yo what's up guys welcome back again with me Min Tam Fan disini Apa kabar kalian semoga sehat selalu ya Oke pada kesempatan kali ini gue ingin menstorikan sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata Yang bisa kukatakan kisah ini sangat luar biasa dan sangat menginspiratif Film ini sendiri berjudul The Exier Adjustment Dimana untuk cerita film ini akan mengkisahkan tentang perjuangan dan penantian panjang seorang laki-laki yang menunggu tunangannya selama 8 tahun Hmm penasaran dengan filmnya? Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Sin awal film ini akan memperlihatkan seorang pemuda bernama Hisashi Hisashi sendiri adalah sosok laki-laki yang bisa dikatakan memiliki kehidupan yang biasa Dimana ia bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil Hingga pada suatu hari dirinya diajak minum oleh teman kerjanya Sebenarnya Hisashi tidak menolak tawaran itu karena mengingat ia sedang mengalami sakit perut Tetapi berhubung ia juga tidak merasa enak dengan temannya itu Pada akhirnya Hisashi pun memasakkan dirinya untuk ikut Sesampainya mereka di tempat minum itu rupanya sudah ada beberapa wanita di sana Dimana mereka mulai saling mengobrol dan berkenalan Karena acara ini memang merupakan sebuah acara kencan buta Tetapi berhubung Hisashi sedari awal ia sudah merasa tidak enak perut Maka dari itu selama acara Hisashi tak banyak makan Karena ia menahan sakit perutnya Dan karena hal itulah ia terlihat seperti tidak menyukai acara seperti ini Sehingga salah satu wanita dari kelompok itu bernama Mai Melihat tingkah Hisashi yang terkesan seperti tidak nyaman berada di sana Mulai nampak kesal dengan hal itu Sehingga saat mereka akan melanjutkan pergi ke tempat karaoke Hisashi pun menolak untuk ikut Dimana ia mengatakan akan pulang duluan Dan benar saja Ketika mereka berpisah Mai yang merasa kesal dengan tingkah Hisashi Sejak di tempat minum tadi mencoba menemuinya Dimana ia langsung mengomele Hisashi Mai juga berkata jika Hisashi sudah dewasa Dan seharusnya ia bisa berpura-pura bahagia Agar membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman Tentunya mendengar hal itu membuat Hisashi kaget Dan kemudian ia pun mencoba menjelaskannya Bahwa sikapnya tadi itu dikarenakan ia sedang merasa sakit pada perutnya Makanya saat di tempat minum tadi ia merasa tidak nyaman Mai yang menyadari bahwa ia sudah salah sangka Kemudian meminta maaf kepada Hisashi Dan karena kebetulan Mai membawa sebuah penghangat badan Lalu ia berikan kepada Hisashi Dan semenjadi hari itu Hisashi dan Mai Mulai menjadi sering ketemuan Hingga setengah tahun kemudian Mereka pun mulai berpacaran Dimana Mai Sering membawa Hisashi ke rumahnya Selain itu ia juga sering main ke apartemen Hisashi Dan menghabiskan waktu bersama-sama Hingga pada suatu ketika Hisashi mulai mencoba memberanikan diri Dimana di malam harinya Ia membawa Mai ke sebuah bukit Dan ketika mereka duduk di depi bukit Sambil melihat indahnya kota Hisashi kemudian meminta Mai Untuk meminjamkan cincin yang pernah ia berikan Tentunya Tanpa merasa curiga Mai pun memberikan cincin tersebut Dan dengan cara kikuknya Yang khas Jonas Hisashi pun kemudian menukar cincin itu Dengan cincin lain Lalu memakaikannya pada jari Mai Sehingga hal tersebut Agak membutuhkan waktu yang lama Bagi Mai untuk menyadarinya Tetapi setelah Mai menyadari Bahwa cincinnya telah ditukar Kemudian Hisashi pun langsung mengatakan Itulah malam terindah Bagi mereka berdua Dimana Hisashi Akhirnya berani untuk melamar Mai Tentunya Mai yang sudah mengharapkan hal itu Tak bisa lagi memendung tangis bahagianya Hingga pada perjalanan pulang Secara kebetulan Mereka melihat sebuah gedung pernikahan Dimana di gedung itu Sedang diadakan sebuah pernikahan Hisashi yang melihat Mai Begitu menyukainya Ia pun langsung mendatangi Petugas gedung tersebut Dan melakukan Reservasi pernikahan mereka Untuk tanggal 17 Maret Karena tanggal itu Adalah tanggal mereka Pertama kali bertemu Singkat cerita Kesokan harinya Ketika Mai berkunjung Ke apartemen Hisashi Dan mereka sedang melihat-lihat foto Tempat mereka berkencan Secara aneh Mai bilang Jika ia tak pernah kesana sekalipun Tentunya Mendengar itu dari Mai Membuat Hisashi bingung Dengan apa yang terjadi Dan di saat bersamaan juga Tiba-tiba Mai mulai merasakan sakit Di kepalanya Hisashi yang merasa khawatir Dengan kondisi Mai Lalu ia pun berniat Untuk membawanya pergi Menuju rumah sakit Tetapi ketika Ia terus-terusan berteriak Namun untungnya Pihak rumah sakit Bisa menenangkan Mai Dengan cara Menyuntikkan obat menenang Sehingga Dari sini Akhirnya pihak rumah sakit Bisa menyimpulkan Bahwa Mai Rupanya terkena Penyakit tumor ovarium Dimana Sistem kekebalan tubuhnya Malah menyerang Sistem otak Sehingga hal ini Menyebabkan Mai Mengalami Kelumpuhan pada otaknya Dan Mulai di hari itulah Mai pun Mengalami koma Walaupun semua orang Termasuk Hisashi Tak tahu Kapan Mai akan terbangun lagi Namun Ia tetap setia Menemani Mai Dimana Setiap pagi Sebelum ia berangkat Bekerja Hisashi Selalu menyempatkan dirinya Untuk berkunjung Ke rumah sakit Tempat Mai dirawat Dimana di hari itu Adalah hari ke-34 Sejak Mai tertidur Dan seperti hari-hari sebelumnya Secara sabar Hisashi selalu menemani Mai Bahkan Tak jarang Ia juga Sering memvideokan Semua kegiatannya Baik saat ia sedang Berkunjung ke rumah sakit Ataupun saat bekerja Dimana Semua video yang ia rekam Selalu ia kirimkan Ke ponsel Mai Berharap Suatu hari nanti Ketika Mai terbangun Ia bisa melihat video tersebut Ketulusan Hisashi Kepada Mai Yang selalu datang Setiap hari Walaupun harus menempuh Jarak berkiru-kiru Rupanya membuat Orang tua Mai Mulai merasa kasihan Kepada Hisashi Dan karena hal itulah Mereka pun kemudian Meminta kepada Hisashi Untuk melupakan Mai Mereka juga berkata Bahwa seharusnya Kondisi Mai sekarang ini Tidak boleh mebebankan Kehidupan Hisashi Yang masih sangat muda Cukup Mereka saja Sebagai orang tuanya Dan semua hal Yang telah dilakukan Hisashi Terhadap Mai Mereka anggap Sudah cukup Sampai disini Dan benar saja Mulai sejak saat itu Hisashi Mulai tak lagi berkunjung Ke rumah sakit Walaupun begitu Perasaan sedih dan kecewa Karena tak bisa bertemu lagi Dengan wanita yang sangat ia cintai Tergambar jelas Kesedihan itu Di wajahnya Sehingga Kesedihan itu Tentunya disadari Oleh teman-teman kerjanya Dimana Untuk sedikit Memberikan semangat Kepada Hisashi Bos di tempat kerjanya itu Bernama Shibata Lantas mengajaknya Untuk pergi Ke sebuah pulau Kuna mengantarkan mobil Milik pelanggan mereka Dan sesampainya Di rumah pelanggan tersebut Secara kebetulan Rupanya Di daerah itu Sedang ada Sebuah festival budaya Shibata yang merasakan Hal itu Bisa membuat Hisashi Bersemangat lagi Kemudian mengajaknya Untuk menonton festival tersebut Dan benar saja Setelah Hisashi Menonton acara itu Ia pun Mulai menyadari sesuatu Bahwa Apa yang ia inginkan Sekarang ini Adalah tetap Selalu berada Di samping Mai Seberuk apapun kondisinya Dan di malam itu juga Hisashi pun langsung kembali Dan menuju Tempat Mai berada Singkat cerita Keesokan harinya Ketika ibu Mai Mulai datang ke rumah sakit Rupanya Ia agak sedikit terkejut Mengetahui Hisashi sudah ada di sana Yang kemudian Ia pun mulai Melontarkan pertanyaan Kepada Hisashi Tentang Apakah ia yakin Untuk tetap bersama Mai Yang memang Kita tak tahu Kapan ia akan tersadar Dan disini Hisashi pun menjawabnya Dengan tegas Bahwa ia Akan tetap bersama Mai Seberuk apapun kondisinya Tentu saja Mendengar ketulisan Hisashi Yang masih tetap Mencintai anaknya Walaupun dengan kondisi sekarang ini Membuatnya sangat beruntung Karena telah bertemu Dengan sosok pria Yang sangat sedia Kepada anaknya Hari-hari pun berlalu dengan cepat Hingga Tanpa disadari Mai telah tertidur Relap Hampir satu tahun Dan pada tanggal 29 Juni Tahun 2008 Saat Hisashi Mengunjungi Mai Di rumah sakit Secara ajaib Tiba-tiba Mai mulai Membuka matanya Kembali Dan ya Berita tentang Kesadaran Mai Setelah satu tahun Tertidur Sangat membuat Mereka bersyukur Tetapi Walaupun Mai Sudah kembali Tersadar Berita buruk kembali digabarkan Oleh pihak rumah sakit Dimana salah satu dokter Di sana Mengatakan Bahwa Mai Dengan kesadarannya ini Akan kembali Mengulang masa hidupnya Yang artinya Ia akan membiasakan dirinya lagi Dengan dunia nyata Dan bisa dikatakan Untuk sekarang ini Mai Tak lebih dari Seorang anak kecil Ya walaupun begitu Tetap Bangunya Mai Dari tidur panjangnya Sudah sangat membuat Orang tuanya Ataupun Hisashi sendiri Merasa sangat senang Singkat cerita Pada tanggal 29 Maret Tahun 2009 Mai Mulai dipindahkan Dari rumah sakit Dan dikirim Ke pusat rehabilitasi Dimana di tempat itu Mai mulai menjalani terapi Kesabaran orang tua Dan juga Hisashi Yang setiap hari Selalu menemani Mai Untuk terapi Rupanya cukup Membuat sebuah perkembangan Yang sangat baik Dimana Mai Sudah mulai bisa Merespon gerakan benda Dan setelah beberapa bulan ke depan Untuk pertama kalinya Mai mulai bisa Mengeluarkan suara Dan pada tanggal 11 Maret Tahun 2012 Kondisi Mai Sudah hampir membaik Dimana di tanggal itu juga Mai Kemudian dipertemukan Dengan teman-temannya dulu Untuk saling mengobrol Dan disini Sebuah kenyataan pahit Harus dihadapi Oleh Hisashi Sekali lagi Dimana Mai Ternyata selama ini Menyembunyikan sesuatu Dari semua orang Yang sebenarnya Hal tersebut Sudah disadari Oleh ibunya Tentang Mai yang sudah bisa Mengingat semuanya Dengan baik Kecuali satu orang Yaitu Hisashi Mai sama sekali Tidak ingat Siapa itu Hisashi Ia juga Tak memiliki kenangan Tentang Hisashi Mai selama ini Tidak mengatakan hal itu Karena ia pikir Ia akan mengingat Hisashi Dengan seiring berjalannya waktu Saat Hisashi Mengetahui hal itu Sebenarnya Ia sudah menduganya Di sisi lain Mai yang merasa Sangat bersalah itu Kemudian Mengatakan kepada Hisashi Bahwa ia Akan berusaha keras Untuk mengingatnya Dan sejak saat itulah Hisashi pun Mulai menceritakan Satu persatu Mengenai kenangan mereka berdua Dan tentang Tempat yang sering mereka datangi Hingga Keesokan harinya Mai Kemudian meminta Kepada ibunya Untuk menemani Pergi ke tempat Ia dan Hisashi Pernah datangi Dan berharap Akan ingat sesuatu Di sana Tetapi Pada akhirnya Ia tak bisa mengingat Apapun Singkat cerita Keesokan paginya Saat Hisashi Hendak mengunjungi Mai Di tempat rehabilitasi Rupanya Ia menyadari Bahwa Mai Sudah tak ada lagi Di kamarnya Yang ternyata Mai terlebih dahulu Pergi ke apartemen Hisashi Hisashi yang panik itu Lantas mencoba Menghubungi ibunya Dan bertanya Tentang keberadaan Mai Setelah diberitahu Bahwa kemungkinan Mai pergi ke apartemennya Ia pun Sesegera mungkin Kembali ke sana Sementara itu Mai yang sudah berada Di lingkungan apartemenisasi Ia pun langsung Bergegas Untuk pergi ke sana Berharap Ia akan mengingat sesuatu Tetapi Berhubung kondisi Di hari itu Sedang hujan deras Maka Menyebabkan kursi roda Mai Tergelincir Dan membuatnya Terjatuh Tetapi Untungnya Hisashi Segera datang Dan menolongnya Dan di momen ini Hisashi pun Mulai menyadari sesuatu Dimana Semua hal Tentang cerita Masa lalunya Bersama Mai Rupanya sangat Membebaninya Yang secara tak langsung Soalnya memaksa Mai Untuk mengingat semuanya Sehingga Karena hal itulah Membuat Mai Kembali Merasakan sakit Pada kepalanya Akibat Terlalu memaksakan diri Dan disini Hisashi pun Hanya bisa memeluk Mai Dengan perasaan takut Jika Mai Nantinya akan kembali Seperti dulu lagi Setelah Hisashi Membawa Mai Kembali ke rumah sakit Dan ia kembali sadar Mai mulai menangis Dan meminta maaf Kepada orang tuanya Karena ia Sudah melakukan hal berbaya Seperti itu Hisashi yang sangat Mencintai Mai Dan tak ingin Mai kembali Seperti dulu lagi Ia pun Akhirnya membuat Sebuah keputusan Yang sangat berat baginya Dimana Ketika Mai Sudah mulai membaik Hisashi Kemudian mengajak Mai Untuk pergi ke sebuah tempat Dimana tempat itu Adalah tempat Hisashi Melamar Mai dulu Di tempat tersebut Kemudian Hisashi Meminta kepada Mai Untuk berhenti Mengingat dirinya Karena ia Merasa bahwa selama ini Ia tak memikirkan Bagaimana perasaan Mai Yang terus-terusan Melihat dirinya Sebagai orang Yang tak pernah ada Di ingatannya Maka dari itulah Ia ingin Mai Untuk tidak memaksakan dirinya lagi Dan mulai di hari itu Hisashi Tak pernah lagi Menemui Mai Walaupun Ia juga sebenarnya tahu Bagaimana beratnya Merelakan orang Yang sangat ia cintai Tetapi ya Bagaimana lagi Demi kebaikan Mai Mau tak mau Ia pun harus merelakannya Pada tanggal 6 April Tahun 2014 Mai sudah dipastikan Sembu total Walaupun masih harus Dikusi roda Selain itu Terungkaplah sebuah fakta Bahwa operasi pengangkatan Induk telurnya Yang pernah ia jalani Ternyata tidak jadi dilakukan Karena sang ibu Memaksa dokter Untuk mempertahankannya Agar Mai Tetap bisa memiliki anak Dan sejak saat itulah Mai mulai bisa Kembali ke rumahnya Dimana di rumahnya itu Ia sedikit melihat-lihat Barang pribadinya Terutama ponsel miliknya Yang sekarang terkunci Hingga suatu hari Saat Mai dan ibunya Sedang berjalan-jalan Secara kebetulan Mai melihat Sebuah gedung Pernikahan Dimana tempat itu Adalah tempat hisashi Dan dirinya Pernah berjanji Untuk menikah dulu Dan ketika Ia sedang melihat gedung itu Secara tiba-tiba Ia dihampiri Oleh seorang wanita Yang tak lain Adalah karyawan di sana Yang terkejut Melihat Mai Ada di depannya Kemudian Wanita itu juga Mengatakan Bahwa ia Merasa senang Karena bisa melihat Mai lagi Tentunya Apa yang dikatakan Si wanita itu Membuat Mai Kebingungan Sehingga Wanita itu pun Kemudian mengajak Mai Untuk masuk ke gedung Dimana Ia mulai menceritakan Semuanya Ia mengatakan Kalau Mai dan Isashi Pernah berjanji Untuk menikah Pada tanggal 17 Maret Di tempat ini Selain itu Ia juga mengatakan Bahwa sejak Mai koma Isashi ternyata Selalu memboking gedung tersebut Di tanggal 17 Maret Setiap tahunnya Berharap suatu saat Ketika Mai bangun Dan mengingat dirinya Mereka bisa menikah Tentunya Mendengar semua cerita itu Membuat Mai sangat terkejut Dimana ia Yang kebetulan Membawa ponselnya Kemudian berinisiatif Untuk menggunakan Kombinasi tanggal 17 Maret itu Untuk membuka ponselnya Dan benar saja Rupanya kombinasi tersebut Berhasil membuka ponselnya Dan ketika ponsel tersebut terbuka Rupanya Terdapat sebuah foto Dirinya dan Isashi di sana Selain itu Di dalam ponsel tersebut juga Ternyata Terdapat 526 pesan Dimana pesan-pesan itu Adalah dari Isashi Lalu Ketika Mai membuka pesan tersebut Ya tak bisa lagi Membendung air matanya Karena seluruh pesan itu Adalah pesan video Yang pernah Isashi Buat untuk dirinya Saat ia koma Setelah menonton Seluruh video tersebut Dan melihat Ketulusan serta Kepercayaan Isashi Kalau suatu hari nanti Ia akan terbangun Membuatnya pun Mulai membulatkan tekadnya Untuk menemui Isashi Dimana saat ini Isashi telah pindah Ke sebuah pulau Untuk menyendiri Tetapi Hal itu tak memadamkan Tekad Mai Untuk menemuinya Dan setelah bertemu Kembali dengan Isashi Mai pun Kemudian mengatakan Bahwa ia Masih belum bisa Mengingatnya Tetapi Ia melihat Ketulusan Isashi Dimana hal itu Membuatnya ingin Mencintai Isashi Sekali lagi Dan tentu saja Isashi sangat senang Mendengarnya Singkat cerita Pada bulan Desember Tahun 2014 Mereka pun Akhirnya melaksanakan Pernikahannya Dimana pernikahan itu Baik keluarga Teman-teman Ataupun sahabat Hadir di acara Bahagia tersebut Dan lalu Pada bulan Juni Tahun 2015 Seorang anak laki-laki pun Lahir Dan film ini pun Selesai Oke mungkin itu saja Jika gue ada salah Atau kurang Gue minta maaf Dan sampai ketemu Di next video Terima kasih